Intro Kapolda Sumatera Utara, Irjen Polo Paulus Waterpau dalam temu pamit dengan awak media dari Divisi Humas Mabes Polri mengatakan dirinya sudah melakukan pemencatan terhadap belasan anggotanya. Pemencatan itu dilakukan sebelum genap setahun dirinya menjabat sebagai pimpinan tertinggi kepolisian di Sumatera Utara. Selain melakukan pemencatan terhadap 17 orang anggotanya tersebut, Paulus memiliki harapan kepada anak buah yang lainnya agar bekerja dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh. Ketika Jenderal Bintang 2 tersebut masuk ke Polda Sumatera Utara, ia tak mengubah konsep program di internalnya. Paulus tetap menggunakan konsep profesional, modern, dan terpercaya yang telah diusung oleh Kapoldi Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Nawacita milik Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo. Tapi saya sebenarnya mencoba untuk menyampaikan pada teman-teman disini begini konsepsinya. Yang pertama kita di periode saya itu, kita tidak membuat lagi visi-visi yang baru. Kita hanya menjalankan. Saya bilang tadi kan Nawacita sudah ada, promoter sudah berlangsung nama. Jadi kita jangan lagi menambah. Tapi apa yang sudah dibuat oleh pendahulu-pendahulu kita, konsepsi itu kita jalankan. Itu kira-kira kemarin saya berkomitmen dengan Bopat Polda, Ibu Asda, para pejabat utama, sampai dengan tingkat-tingkat dioperasional. Hanya saja saya sampaikan, coba kita bekerja dengan sesungguhnya. Yang istilahnya bekerja dengan hati. Dan itulah yang kami coba lakukan. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribbata TV, Salam Tribbata. Berkata dengan pola-pola polarisasi ya. Terima kasih.